Liverpool lagi-lagi harus dikalahkan Real Madrid di final Liga Champions musim 2021-2022. Kekalahan The Reds atas El Real membuat Mohamed Salah dan kawan-kawan gagal membalaskan dendam mereka di kekalahan final 2018 lalu. Dengan kekalahan ini, membuat The Reds semakin memperpanjang catatan buruk mereka di final panggung termegah Eropa. Dalam 10 kali penampilan mereka di final Liga Champions, Liverpool telah 4 kali menelan kekalahan dan menjadi tim dengan presentase kemenangan rendah di final UCL. Termasuk Liverpool, berikut adalah deretan 5 klub yang juga sering alami sial di final Liga Champions. Atletico Madrid Tim Skotarel Madrid yaitu Atletico, sejauh ini telah 3 kali melangkah ke partai final Liga Champions Eropa. Los Rojiblancos pertama kali melenggang ke final di tahun 1974 dan bertemu dengan raksasa Jerman Bayern München. Sempat bermain imbang 1-1, Atletico harus menyerah 0-4 saat final harus dimainkan ulang. Setelah sempat meredup, Atletico kembali bangkit di era kepelatihan Diego Simeone. Tercatat, pria asal Argentina itu berhasil mengantarkan Atletico 2 kali melangkah ke final, yaitu di tahun 2014 dan 2016. Namun sayangnya, mereka selalu gagal dan kalah dari rival sekotanya Real Madrid. Catatan buruk itu membuat Atletico memiliki presentase kekalahan 100% di final Liga Champions. Juventus Meski menyandang sebagai raja seri A dengan gelar skudeto terbanyak, namun Juventus selalu sial saat bermain di final Liga Champions. Dari 9 kali partai final yang dijalani, Bianconeri hanya mampu 2 kali keluar sebagai juara, yaitu di tahun 1985 dan 1996. Sementara 7 final lainnya berakhir dengan kekalahan. Catatan itu membuat Juventus hanya memiliki catatan 33% kemenangan di final UCL sejauh ini. Bahkan, koleksi trofi mereka masih kalah dibandingkan wakil Italia lainnya seperti AC Milan dengan 7 trofi dan Inter Milan yang memiliki 3 trofi. Setelah merebut gelar Liga Champions 1996, Juventus sempat 5 kali menembus partai final. Namun, mereka selalu kalah dari semua kesempatan tersebut. Benfica Klub raksasa Portugal Benfica pernah berada di puncak kejayaan saat meraih gelar juara Liga Champions 2 kali beruntun di tahun 1961 dan 1962. Tak hanya itu, Benfica sendiri sejauh ini telah 7 kali lolos ke final Liga Champions, namun sayang mereka lebih sering mengakhiri laga dengan kekalahan. 5 kekalahan final membuat Benfica mencatatkan 71% kekalahan di final yang telah mereka jalani. Bayer Munchen Raksasa Jerman Bayer Munchen merupakan salah satu tim tersukses di Eropa dengan koleksi 6 gelar Liga Champions. Meski begitu, The Bavaria memiliki rasio kekalahan final yang tergolong tinggi yaitu 46%. Dari 11 kali kesempatan bermain di partai final, Bayer Munchen harus mengelan 5 kekalahan dan puas sebagai runner-up. Catatan buruk itu terjadi di tahun 1982, 1987, 1999, 2010, dan 2012. Sementara kekalahan terakhir terjadi di markas sendiri Allianz Arena saat taklub dari Chelsea lewat drama adu penalti. Liverpool Liverpool merupakan klub Liga Premier yang mengoleksi gelar Liga Champions terbanyak dengan 6 trofi. Namun, sama seperti Bayer Munchen, The Reds juga memiliki rasio kekalahan yang cukup tinggi yaitu 40%. Dari 10 final yang telah mereka jalani termasuk di musim ini, Liverpool telah 4 kali menjadi runner-up di tahun 1985, 2007, 2018, dan 2022. Terima kasih telah menonton!